Satu komite juri dalam bidang musik, NET 2.0 presents Indonesian Choice Awards juga akan memberikan penghargaan untuk para insan perfilman serta untuk program TV. Nah, siapa saja nominasi dalam kategori-kategori ini, here they are. NET 2.0 presents Indonesian Choice Awards 2015. Ajang penghargaan musik, film, dan televisi pilihan Indonesia. Berikan satu suara Anda di tiap kategori. Movie of the Year. Tenggelamnya kapal Panda Week, Extended Version, Marmut Merah Jambu. 99 cahaya di langit Eropa, The Final Edition, Soekarno, Extended Version, di balik 98. Actor of the Year. Pino G. Bastian. Reza Rahadian. Herjunot Ali. Nikolas Saputra. Raditya Dika. Actress of the Year. Dian Sastro. Aca Setriasa. Chelsea Island. Claudia Sintiabella. Pevita Pierce. TV Program of the Year. Hitam Putih. Kick Andy. Mata Nazwa. Indonesia Lawak Club. Mario Tegu Golden Ways. Anda bisa melakukan voting melalui Twitter dengan hashtag netu underscore ICA, hashtag kategori underscore nominator, dan mention ke at net media tama, atau kunjungi hood.netmedia.co.id untuk informasi kategori selengkapnya. Indonesian Choice Awards 2015, Minggu 24 Mei, live, hanya di net. Oke, good people tahun ini prestasi Chelsea Island di dunia seni peran tak perlu diragukan lagi. Terbukti dengan dia terpilih sebagai nominasi aktris of the year, serta filmnya yang berjudul di balik 98, juga masuk dalam nominasi movie of the year. Net 2.0 present Indonesian Choice Awards. Lalu bagaimana kata ngapan seorang Chelsea selain terhadap nominasi yang diterimanya? Please check some out. Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang kedua, Matt kembali akan memberikan apresiasi kepada para insan perfilman, musik, dan juga pertelevisian dalam penghargaan Indonesian Choice Awards. Dan kali ini Chelsea Island akan mengungkatkan kebahagiaannya menjadi salah satu nominasi dalam kategori Best Actress. Saya sangat senang dan ini adalah sebuah prestasi untuk saya juga bisa masuk dalam nominasi Indonesian Choice Awards untuk kategori Actress of the Year buat film Mary Riana di balik 98 juga. Menjadi salah satu nominasi di Indonesian Choice Awards membuat Chelsea Island semakin bersemangat untuk terus berkarya dalam dunia perfilman tanah air. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kedepannya dan ini adalah tanda di mana saya ingin terus berkarya. Dan ini adalah just the beginning, ini baru permulaan dan saya harus berkarya terus untuk perfilman Indonesia. Dan seperti apa tanggapan salah satu aktris yang berperan sebagai bintang dalam sitkom Tetangga Masa Gitu terhadap penghargaan Indonesian Choice Award NET 2.0 ini? Kalau menurut saya ini adalah sebuah ajang yang sangat fair, karena hampir semua aktris atau aktor juga insan perfilman dan juga orang-orang di dunia musik dan pertelevisian juga masuk dalam ajang ini dan nominasi ini dan ini sangat baik untuk memberikan opportunity dan chance baru kepada orang-orang yang baru gitu. Dan menurut saya ajang seperti ini adalah ajang yang patut dicontoh dan mudah-mudahan pertahunnya selalu ada. Karena dari sini kita menemukan talent-talent baru, talenta Indonesia yang akan berkarya untuk Indonesia. Jika kalian ingin vote untuk aktor atau aktris atau musisi favorit kalian, kalian bisa langsung kunjungi hood.netmedia.co.id. Terima kasih. Jangan lupa dukung aktris dan aktor favorit kalian dan jangan lupa saksikan MET 2.0 tanggal 24 Mei 2015 yang akan dimeriahkan oleh Demi Lovato, Karmin, dan masih banyak lagi live hanya di net. Nah selain 4 kategori tadi masih ada kategori-kategori lainnya seperti male singer, female singer, band or group, song, album, serta breakthrough artist of the year. Dan untuk mendukung artis favorit Anda, Anda bisa memberikan vote melalui Twitter atau mengunjungi langsung website di hood.media.co.id slash vote. Oke, hal menarik apa-apa nih? Oh ya, aku baru masih tahu. Masih ada hal banyak yang menarik nih.